Apa tuh? Gak tau, kayak ada ngeliat hantu aja gitu Om, gitu, dia ngeliatin om Dia ngeliatin lurus Kok, kok gak ngeliat apa-apa ya? Dia gak mojok ke belakang, dia ngeliatin lurus om Gak ada nih Om, serius om Gak ada nih Kok gak ada? Nih, udah hano ah? Enggak dong, harusnya om Roy ngebantuin aku om Gak, gak liat Aku gak boleh Kenapa? Saya takut sosok nenek-nenek Berwajah rusak yang selalu muncul di kamar tidur Oke, kamu menyesal gak? Terlahir sebagai orang yang indigo Saya sempat berpikir untuk bunuh diri Kenapa? Kenapa tiba-tiba belum nangis? Ada apa? Apa yang lo liat? Liat tuh, liat tuh Liat tuh, liat tuh Kenapa? Kenapa? Dia beli getarnya Saya sedih banget Kenapa? Kenapa, Roy? Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys guys Kita kedatangan dua orang Yang ini bisa dibilang lebih dari orang Karena dia berhubungan dengan orang-orang yang bukan orang Oh iya Bener, bener, bener Lo gak ngerti otak lo gak nyampe Dia orang-orang yang merugian dengan orang Orang kan orang yang hidup nih Orang-orang yang bukan orang Oh Yang malu-malu Dia gaib Dan kita juga sudah datang ke datangan juga malu gaibnya disebelah gini Lo berdua kan berteman nih Iya kan? Berteman Nah, antara lo berdua tuh Berteman lo tulus kah? Tulus Kita temenan baik Dia juga nengokin gue di RSKO Gimana sih? Lo awalnya gimana sih yang lo bikin terkesan sama BRB itu apa? Surprise banget Dia tuh apa-apa baik Gue kasih gue perhatian Karena gue lagi down di Whatsapp Itu tiba-tiba tuh? Tiba-tiba Pas lo di RSKO? Pas di rumah sakit? Rumah sakit tuh RSKO bener Dia tuh kasih perhatian Ayo Roy, kita maju lagi Kayak gitu-gitu Dia bener-bener Apa kasih gue semangat Tiba-tiba dia datang apa gimana? Tiba-tiba dia datang Tapi gue ngerti Nengok Gue kan selalu bener-bener welcome sama semua Dia baik banget Orangnya tuh oke banget Jadi awal berdua katanya Bagaimana dia nengokin lo waktu di RSKO Berapa bulan di RSKO dulu? Gue 5 bulan di RSKO 5 bulan? 5 bulan Masih kamu segeran ya? Iya, gue udah 11 kilo Jadi udah lepas nih dari Nantoboy Bersih semuanya Gitu Sekarang gini Orang ngeliat Roy Kiyoshi itu adalah Sosok indigo Yang luar biasa banget Kemampuannya yang Bisa Melihat ke depan Visionnya Terus juga Berhubungan dengan Makhluk-makhluk gaib Yang ajaib-ajaib Yang astral-astral gitu ya Nah Tapi gue kebayang Kalau Roy Kiyoshi itu Di hipnotis Apakah visionnya akan bertambah jelas Atau mungkin Ada sesuatu hal yang ditutupi-tutupi Selama ini Mungkin justru Hal yang gak pernah Lo sadari Tanpa lo sadari Akan keluar Nanti lo akan lihat rekaman Siapa tahu Kita ngerti lo Serius lo Gue takut jadi Tapi lo gak boleh nolak Karena hipnotis ini Gak bisa terjadi Kalau lo ada perolakan Di lo Kesulitan gue adalah Karena tantangan gue adalah Seorang Roy Kiyoshi Apakah bisa di hipnotis Nah itu pertanyaan besar Buat gue juga Jadi tergantung lo Kalau lo bersedia Gue pengen coba Gue bersedia Bersedia Ada perlawanan ya Dan jangan ganggu gue Dengan maluk-maluk apapun Iya-iya Enggak Gak ada Sampil gue pengen tahu Pertemanan lo gimana Tulus tapi sama dia Tulus Baik dia Kadang suka ke rumah Dia Bawa makanan Bawa kue-kue keranjang Gitu kan Gini Roy Lo sebutin Makhluk-makhluk Astral Dari urutan yang Paling gak serem menurut lo Sampai yang paling serem wujudnya Oke Dan biasanya Kalau kita pengen menghilangkan Ketakutan kita Sama suatu Bentuk atau wujud Lebih baik kita tidur kali ya Tidur Lebih baik tidur Biar lupa semuanya Biar lupa semuanya Itu ingat kata-kata gue Coba sekarang Sebutin mulai dari yang paling serem Paling gak serem Ke serem Tuyul Kuntilanak Genderuo Nenek Lampir Pocong Tidur Roy Kiyosi Iya Dengarkan Semua kata-kata saya Jawab pertanyaan saya dengan jujur Apapun yang saya tanyakan Katakan Apa yang Roy ingin Katakan Tapi jangan katakan Apa yang Dede Roy Tidak ingin katakan Iya Oke Tenang Roy Saya tidak ganggu kamu Juga tolong Untuk orang-orang yang Atau sesuatu yang ada di samping Roy Jangan ganggu saya Saya tidak bermaksud Jelaki atau apapun Pertanyaan saya adalah Sebelum kita ke bagian-bagian mistis Dan vision-vision kamu Tentang satu hal Saya mau tanya Berteman dengan BRB Sudah berapa lama? Baru setahun Kamu Tulus kah berteman dengan BRB Apa senangkah berteman dengan BRB? Tidak juga Tidak juga Tidak juga Tidak juga kenapa? Jin Dia itu kadang suka pansos sama gue Maksudnya pansos? Tiba-tiba aja dateng ke RSKO Ujuk-ujuk Tidak ngerti Tidak jelas gitu Terus? Dia pengen cari berita disana Jadi Apa-apa diliput sama dia Nah tapi kok lu sekarang Mesti berteman sama dia? Guanya aja sebenarnya Tidak tahan Tapi karena dia tidak punya teman Ya gue temenin Oh gitu Gak apa-apa Ini kan jujur Iya-iya Oh jadi Kada dia ngapain teman Lu temenin? Dia itu halu Gak punya teman Cuma aku indigo Padahal mah indikum What? Dia itu kayak orang Gak jelas gitu Nempel-nempelin orang yang pamot Oh gitu Tapi Tapi BRB pernah menawarkan lu Sesuatu hal atau gimana mungkin? Pernah Apa? Dia itu nawarin gue pacaran settingan Jadi BRB itu Jadi BRB itu pernah nawarin lu Untuk pacaran settingan? Pacaran settingan Tapi gue gak yakin dia punya uang Jadi gue gak mau juga Oh kenapa lu yang gak yakin dia punya uang? Ya iyalah beliannya semua palsu Terus? Gue pernah diajak dia ke Mangga Dua gitu ya Beli-belian KW katanya Lo pernah dipinjemin duit? Gue pernah minjemin duit ke dia Tapi dia gak mau bayar Katanya dia gak punya uang Dia tuh mau bayar uang ini Apa? Uang listrik Uang air Dia tuh kan gak bisa Bayar utang Oke sekarang pertanyaan Kenapa lu mau pacaran settingan sama dia? Enggak mau lah Tua gitu mukanya Udah paling muter keren di Indonesia Mukanya tuh kayak nenek-nenek Kebanyakan silikon Selur Tapi ada gak yang lu suka dari BRB apa? Enggak ada, boro-boro Tasnya aja palsu Semuanya palsu Muka gue palsu juga Oke sekarang masalah cewek Lu gak kepikiran buat nikah Roy? Kepikiran sih Tapi belum ketemu yang cocok Oke Pernah berhubungan dengan seorang wanita Terus lu pengen nikah atau Pengen serius sama dia gitu? Pengen banget Tapi gimana? Apa yang kepikiran lu pengen nikah? Ya karena faktor usia Terus udah gitu aku liat mamaku pengen punya cucu Pertanyaan berikutnya Roy Hal apa Yang paling lu takutkan dari kemampuan lu Sebagai seorang indigo? Aku tuh takut kalau liat peti mati Aku takut kalau papa dan mamaku meninggal Apa yang lu liat? Aku takut mereka kalau umurnya gak panjang Gue tau lu sering mau ditemukan penampakan-penampakan Atau sosok apapun Tapi ada gak yang Mengganggu Lu atau mungkin Mengganggu kamu Atau mungkin yang paling menakuti Atau mungkin Yang paling mengganggu lah Saya takut sosok nenek-nenek Berwajah rusak yang selalu muncul di kamar tidur Mengganggu nya gimana? Menampakkan diri Menampakkan diri? Iya Menampakkan diri tuh ke kamu aja apa gimana? Ke saya Ke orang-orang sekitar saya Dan dia membuat satu keributan seperti suara-suara Oke Kamu menyesal gak Terakhir sebagai orang Yang indigo Terkadang saya menyesal Saya ingin menjadi anak normal Tapi saya gak tau caranya gimana Untuk men-stop semua penglihatan saya Dan saya menganggap ini terkadang kutukan Tetapi saya juga gak bisa bilang ini kutukan Sempat berpikir tentang kematian akan diri kamu sendiri? Saya sempat berpikir untuk bunuh diri Oh iya? Kenapa? Karena saya gak kuat sama bulian orang-orang lain Pada saat kapan? Pada saat saya masih kecil Saya dibuli anak-anak teman sekolah Karena saya dikatakan anak setan Kenapa? Karena saat itu kamu sudah bisa melihat hal-hal tersebut? Betul Saya banyak melihat penampakan Makanya saya dibuli Yang asal, gila macam Tapi kamu juga pernah gak melakukan suatu hal yang ibaratnya Black magic? Tidak pernah Tidak pernah Kalau dijahati sama seseorang yang sifat ada black magic? Pernah? Sering Apa yang pernah terjadi sama kamu yang paling parah? Saya dikirmi makanan Isinya beling Dan ada boneka pocong di dalam makanannya Siapa nih? Artis? Perusaha? Atau teman? Saya rasa teman Saya mau tanya Dalam keadaan seperti ini sekarang Vision apa yang kamu lihat di depan kamu sekarang? Apa saja? Kamu lihat apa aja? Coba ceritakan Saya melihat air besar Air besar? Sangat tinggi sekali gelombangnya Seperti tsunami Oke Kalau di kehidupan artis apa yang kamu lihat sekarang? Adanya perceraian artis yang tidak diduga-duga Padahal mereka baik-baik aja pernikahannya Tapi di luar dugaan Ternyata mereka bercerai Apa lagi? Saya melihat juga banyak artis yang masih terlibat narkoba Dan Artis tersebut terseret ke dalam dunia Gelap Dan dipenjara Artis ini sosoknya Orang yang sangat baik Tetapi di luar dugaan dia malah terlibat narkoba Jadi sosok yang tidak diduga-duga nih? Sosok yang tidak diguga-duga Sebutin siapa yang tahu siapa dengan artisnya Yang kamu lihat Jujur sekarang Serius? Wah masa sih mungkin dia kayak orang baik-baik aja deh Oke Roy Kenapa lo tiba-tiba mengangis? Kenapa? Kenapa? Saya sedih Kenapa? Kenapa tiba-tiba lo nangis? Ada apa? Apa yang lo lihat? Lihat tuh Lihat tuh Lihat tuh Lihat tuh Wah kenapa Roy? Kenapa Roy? Tidak tahu D disadar gitu aja Kenapa Roy? Kenapa Roy? Roy lo kenapa Roy? Nangis Nangis tiba-tiba D disadar gitu aja Enggak apa-apa Yang lo lihat apa Roy? Gue ngeliat Banyak aja gitu Gue sedih aja gitu Gue gak kuat sih sebenarnya Oke 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 Tenang dulu Tarik nafas Ambil minum 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 air Oke lo tarik nafas dulu Lo yang dalam dari hidung Lo yang lu Tarik nafas yang lagi dalam dari hidung Lakukan berulang ulang aja Tidak ngerti gue ini Gue gak ngerti Tiba-tiba dia Sadar aja Tiba-tiba dia mulai Berarti ini gue Ini rakin dulu Thank you Thank you Tadi cinta ya Kenapa? Tadi cinta Cinta ya? Udah gede Udah gede ya Tadi gue lihat Dia tuh punya indra kenem Waktu kecil Waktu kecil Tapi sekarang dia udah Tapi yang gue lihat Dia akan terbuka lagi Disini Maksudnya? Dia akan terbuka Indra kenemnya Terus dia akan bisa melihat Hal-hal yang di luar dugaan Orang lain Yang orang lain Gak bisa lihat Itu yang gue lihat sih Akan muncul lagi gitu Akan muncul lagi Dia akan bisa muncul sih Apalagi gue lihat cinta tuh Matanya tuh Kebuka di jiratnya tuh Kayak ada mata ketiga gitu Itu sih yang gue lihat Kasian dong Dia udah-udah ketutup loh Udah sejak Dia kelas berapa ya Lalu sempetul Udah gak bisa baca Cinta Cinta Kamu udah masih bisa Lihat setan apa gak Tapi masih ngerasa aja gitu Masih ngerasa Tapi kata Om Roy Katanya kamu bakal bisa Kebuka lagi loh Gue lihat dia akan terbuka lagi Akan terbuka lagi Oke lu udah tenang nih Tenang sih Oke udah tenang Pertanyaan gue adalah Mau PRP tulus gak temenan Tulus Gue mau dia Baik dia orang Kalau dia suka Dia kirim makanan Lu banyak kue-kue keranjang Gak jelas nih Bener Tadi hasil Papi tadi ngecek Apaan Apaan Enggak Masa kagak Tapi lu temen yang baik nih Apa yang membuat lu Ya itu Semangatnya Dia kadang suka Kirim makanan Ya kan Ngajak gue jalan-jalan Ya kan Tapi gimana sih Itu tadi Perti hipnotis kan Ngomongnya Jujur apa Jujur lah Apa sih Kenapa sih Berarti dia mukanya dua dong Apa muka lima Iya enggak Enggak ngomongnya Apaan sih Gue gak ngerti Lu mah Dia lucu juga Orangnya suka menghibur gue Kalau gue lagi sedih Yaudah guys Pokoknya Lu mau kemana Ya Beb Beb Gue gak baper Gue gak baper Gue gak baper